Intro Tadewan Dr. Agung Mulyono meyakinkan jika kabar tersebut adalah berita bohong atau hoax Namun di sisi lain ia juga menginginkan adanya perubahan mutu pelayanan VASKES tingkat 1 yang akan terus menerus merugi jika tidak membenahi pelayanan primer Menanggapi adanya berita BPJS yang tidak menanggung biaya 8 penyakit, kata Stropi Komisi ADPRD Jati menyatakan bahwa kabar tersebut adalah berita hoax Dirut BPJS menangkis adanya berita tersebut Hingga kini BPJS masih menanggung biaya kesehatan tanpa adanya pengecualian Dimungkinkan adanya kesalahan dari pihak rumah sakit ataupun peserta JKN yang merubah kelas Bersamaan dengan ini BPJS diminta untuk membenahi pelayanan primer atau gatekeeper yakni VASKES tingkat 1, puskesmas, klinik swasta maupun dokter keluarga Bila tidak adanya pemenahan maka BPJS akan terus menerus defisit per tahunnya Pasalnya tiap pengobatan pasti melalui VASKES tingkat 1 Dalam hal ini harus ada pemenahan mulai dari mutu pelayanan maupun penerapan SOP Dari data BPJS, total biaya perawatan yang harus dikeluarkan tahun 2016 mencapai Rp14,692 triliun atau sebesar 21,84% Sedangkan dana APBN yang tersedia untuk VASKES hanya 10% yaitu sebesar Rp30 miliar Jadi berkaitan dengan delapan penyakit yang tidak di cover Sesuai dengan Perpres atau JKN Mestinya itu tidak jadi Karena apa? Dengan menjadi peserta JKN otomatis semua akan di cover Jadi saya meyakini itu hoax Karena sesuai aturan yang ada Semua yang masuk, yang sudah menjadi peserta BPJS Maka semua penyakit di cover Kalau sampai tidak berarti BPJS melanggar undang-undang Terkait hal ini, Dr. Agung menambahkan harus ada target biaya di tiap BPJS tingkat provinsi Agar BPJS tidak terus merugi Serta perlunya pembinaan dan komunikasi yang intens dengan VASKES 1 Dengan adanya pemenahan jatim siap menjadi percontohan Beragam catatan lainnya, pemirsa masih akan kami hadirkan ke hadapan Anda Usai judah, update malam masih akan kembali Terima kasih telah menonton!